Perseteruan Nathalie Holzer dan Sule tak ada habisnya, lagi-lagi mereka membuat warganet penasaran. Lantaran Nathalie Holzer mengunggah postingan di media sosial Instagram pribadinya pada Sabtu 6 Agustus 2022. Dalam postingan tersebut, terlihat Nathalie Holzer bingung mengapa dirinya secara mendadak diblokir oleh pemilik akun Instagram at Rieska underscore Ross. Setelah ditelusuri, ternyata pemilik akun itu bernama Rieska Rosiana yang merupakan salah satu finalis New Academy Fantasi Indosiar tahun 2013. Selanjutnya, Nathalie Holzer mengunggah sebuah percakapan yang diduga dilakukan Nathalie dengan perempuan bernama Rieska tersebut. Pasalnya, Nathalie mengaku dirinya masih memiliki banyak bukti percakapan yang diduga Sule dekat dengan perempuan tersebut. Dalam percakapan tersebut, terdengar pengakuan bahwa Rieska sempat didekati sosok pria yang diduga adalah Sule. Awalnya, perempuan di dalam telepon tersebut meminta Nathalie Holzer untuk tidak menyampaikan percakapan ini kepada Sule. Seolah-olah memperkuat dugaan Sule selingkuh, Nathalie pun menyesalkan dirinya yang baru diberitahu kejadian ini saat ia sudah melahirkan. Tak hanya itu, ternyata Sule juga pernah menelpon sosok wanita lain tersebut saat Nathalie liburan ke Singapura bersama anak-anaknya. Sosok dalam rekaman tersebut mengaku bahwa Sule menelpon dirinya pukul 12 malam. Sosok dalam rekaman tersebut. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan.